Di Magang, setelah itu berlanjut di tahun 1945, beliau perwakilan dari Sunda Kecil untuk menjadi anggota PPKI pada tanggal 7 Agustus, kemudian di tanggal 16 Agustusnya itu ya sidang pertama sidang pertama pembentukan Pancasila, naskah proklamasi beliau juga termasuk bagian seperti itu kemudian di tanggal 22 setelah dari itu kan ada sidang lagi bahwa pembuatan naskah Pancasila yang tanggal 22 Agustus itu di sidang pertama waktu itu masih ketuhannya memeluk dengan syariat Islam dan kebetulan beliau yang salah satu yang menentang bahwa kita negara sekuler kan maksudnya daerah timur itu kan tidak mayoritas Islam, kemudian Bung Hatta dengan Muhammad Yamin berdiskusi apa namanya, akhirnya disetif wakati bahwa sidang pertama itu ketuhanan Mahesha jadi waktu di pembukaan pun di pembukaan alinia UD keempat bahwa atas bekat ramat Allah itu juga diganti menjadi atas bekat ramat Tuhan Maha Kuasa kemudian beliau pindah memberikan apa namanya kembali bertanggal 20 berapa ya 20 oh 24 nggak salah 23 Agustus beliau diangkat menjadi dibilang perwakilan besar ya, dibilangnya kan gubernur belum ada yang bilang gubernur kan perwakilan besar Republik Indonesia bagian timur, nama kecil sudah kecil dan beliau dah membawa kabar bahwa apa namanya informasi bahwa Indonesia sudah merdeka waktu itu dia beliau keliling lah keliling Bali untuk ibaratnya apa namanya menginformasikan kepada raja-raja gitu kan bahwa ini kita sudah merdeka dan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya di dalam perjalanan itu sempat jadi yang saya sempat diinformasikan saya baca juga bahwa jadi ada penentangan lah dari beberapa raja tidak setuju tapi masyarakat pemuda sudah sepakat bahwa kita Indonesia seperti itu kemudian pergolakan lagi tuh tahun 46 yang saya tahu jadi Belanda itu membentuk negara kesatuan Indonesia Timur yang mungkin bisa tahu dulu tokohnya dari Bali juga anak agung-gede-agung dari Gianer tapi itu kan bentukannya negara apa negara tandingan karena kita udah merdeka di tahun 45 dibuat tahun 46 negara NIT yang pertama itu aku nggak salah presidennya anak agung-gede-agung atau anak agung yang dari Ubud tuh sesuatu presiden pertama nah apa namanya beliau karena sudah mengikuti negara Indonesia Republik Indonesia dia itu tidak sebenarnya tidak setuju bergabung tapi karena waktu itu ya NIT lagi apa namanya lagi jaya-jayanya kemudian dipekerjakan menjadi menteri kahkiman disana di Makassar sih tepatnya jadi ibu kotanya NIT itu di Makassar seperti itu yang saya tahu dan baca sejarahnya beliau gitu sampai akhirnya beliau banyak tugas-tugas beliau salah satunya pertama jadi dewa anggota dewan pengawas keuangan belum BPK kan sampai akhirnya terakhir itu di tahun 68 setelah itu masih lagi menjabat beliau terakhir menjabat sebagai komisaris dari Bungi Putra sampai tahun 19 77 enggak salah saya kebetulan saya juga waktu beliau masih ada saya ditinggal beliau tuh umur 12,5 tahun jadi sempat ketemu sama Pak Bawang iya jadi emang kebetulan emang saya cucu iya, 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 iya cucu laki-laki yang dalam arti yang tertua karena kakak saya perempuan dua dari 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 Arinton itu ada empat bersaudara dua perempuan, dua laki-laki kemudian dari Arinton satu laki, satu perempuan tapi Adit tuh gak ketemu karena Bapak Mingkel baru lahir ya? 78 eh, satu tahun satu tahun satu tahun jadi yang pertama orang ketemu dengan Pak Puja Uster Puja dulu kakak saya saya satu dua dan saya itu tapi sebenarnya kalau putra-putra ada sih yang dari perempuan tapi kan kalau orang Bali yang diakuin semuanya berusaha seperti itu sih mungkin sejarahnya yang seperti yang saya tahu mungkin nanti Pak Prof bisa bisa dari visi kalau saya agak-agak itu tambahkan lagi aku Mr. Chuji pernah jadi Menteri Kekakiman Udah sudah sudah Menteri Kekakiman itu sih segala terima kasih